Malu banget pamer naik jet pribadi ke Bali, Syahrini malah disentil cuma nebeng sama Irwan Musri, sebenarnya tajir gak sih? DAPUR BERITA ARTIS TERKINI Syahrini malah disorotan usai kembali ke Indonesia, terlihat sibuk sendiri dengan kegiatannya di media sosial, Syahrini kerap membagikan kegiatannya di tiap kesempatan, meski sudah tak aktif sebagai penyanyi di tanah air. Syahrini kini kembali jadi bahan gunjingan soal kemewahannya, istri Reino Barak itu terlihat memamerkan tengah naik pesawat jet pribadi menuju Bali, siapa sangka jika Syahrini malah diisukan nebeng jet pribadi milik suami Maya Estianti. Unggaan Instagram story Syahrini sangat mirip dengan apa yang dibagikan Irwan Musri, baik objek foto maupun waktu, hal ini membuat sang penyanyi dituding nebeng dengan suami Maya untuk pergi ke Bali. Tajuman itu netizen juga membahas soal postingan Ibunda Maya, Kustini, pasalnya Kustini juga mengungkap momen dirinya naik jet pribadi, pesawat yang dinaiki mertua Irwan Musri itu punya kemiripan. Dengan pesawat yang dinaiki Syahrini. Netizen lantas menyentil Syahrini yang dulu pernah mengaku kerap naik jet pribadi mertua, ia pun disindir habis-habisan soal alasannya tak lagi membanggakan. Naik jet pribadi mertua. Penggelomerat kok hobinya nebeng? Komentar netizen. Si Reno sebenarnya tajir gak sih imbu yang lain. Yang tajir emak bapaknya sahut netizen. Kerjanya ngintil aja, wanita karir dong. Orang-orang kaya aja masih produktif. Otaknya buat kerja, masak mantan diva jadi jobless. Sindir netizen. Syahrini kalau gak nebeng mana mampu, ya kan? Kantong Doraemonnya sudah kandas, kata yang lain. Tinjuan Reno Barak di wajah Syahrini terekam kala inces aksi temanin suami boxing. Aksi menemani suami berolahraga, Syahrini justru terekam mendapat aksi nyelene dari Reno Barak. Kondisi rumah tangga antara Syahrini dengan Reno Barak memang tak hentinya menuai serotan. Di usia pernikahan keduanya yang sudah melebih 3 tahun. Inces dan Pak R.B. belum pernah sekalipun terdengar mengalami cek cok rumah tangga. Keduanya justru tampak semakin mesra dan kompak satu sama lain. Belum lagi tingkat kocak yang kerap ditunjukkan, inces ternyata juga ikut berpengaruh pada karakter Reno Barak. Padahal sebelumnya menikah dengan inces, Reno dikenal sebagai pengusaha yang memiliki karakter serius hingga jarang tertawa saat berada di depan kamera. Namun belakangan baru terungkap ternyata Reno Barak juga memiliki karakter humoris yang tak kalah dengan istrinya tersebut. Seperti yang tampaklah inces membagikan momen keduanya saat bersantai di akun Instagram pribadinya. Seolah tak bisa dipisahkan dengan sang suami, Syahrini terlihat mengikuti kegiatan Reno saat berolahraga boxing. Berbeda dengan Reno Barak yang serius berolahraga, inces justru asik berpose di pinggir lapangan dengan memamerkan pakaian bernuansa merah muda, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sambil menemani bapak RB boxing sejenak istri berpose, ia gantulis Syahrini. Tetapi di salah satu foto terlihat Reno Barak yang menunjukkan aksi nyelene pada Syahrini. Pasalnya tampak tangan mantan kekasih Luna Maya itu seolah hendak meninju wajah Syahrini yang tersenyum lebar. Sambil mengegam kedua telapak tangannya, Reno yang berlumuran keringat dan mengenakan pengikat kepala menatap gajah wajah Syahrini. Bukan sungguhan rupanya Reno Barak hanya sedang berusaha menggoda istrinya tersebut. Penyanyi Syahrini memberikan isyarat bila kini telah mantap untuk melepaskan kepopularitasannya. Tepatnya setelah wanita 41 tahun itu mencari istri dari pekuasa berdarah Jepang, Reno Barak. Diketahui semenjak diperistri Reno Barak pada 27 Februari 2019, Syahrini tak lagi berkecimpung di dunia entertainment yang membesarkan namanya itu. Sang artis memilih mencari istri yang baik untuk suaminya. Hingga sekarang ia selalu ikut mendampingi kemanapun Reno Barak pergi. Aktifitasnya saat bersama Reno Barak kerap kali dibagikan melalui media sosial Instagram. Image Reno Barak tercoreng viral suami Syahrini diduga menerima jamuan segelas win dalam sebuah acara. Sebuah unggahan viral menunjukkan Reno Barak memegang gelas yang netizen duga berisi win. Meski bukan dari kalangan selebriti, Reno Barak kerap mendapat sorotan, lantaran statusnya merupakan suami dari artis Syahrini. Bahkan bukan hanya sejak menikah dengan Syahrini. Pria yang dikenal sebagai pengusaha itu menuai sorotan. Nama Reno Barak sudah cukup lama dikenal lantaran sempat menjalin hubungan Asmara dengan Luna Maya lima tahun lamanya. Setelah kandas dengan Luna Maya dan memutuskan menikahi Syahrini, sosok Reno Barak pun tetap tak lepas dari sorotan publik. Sayangnya dalam salah satu momen Reno Barak menghadiri sebuah acara, malah menuai pandangan negatif. Seperti diketahui selama ini Reno Barak lekat dengan image pria kalem dan juga alim. Namun dalam salah satu momen yang dibagikan akun gosip, Reno Barak terekam menggenggam sebuah gelas diduga berisi win. Melansir banjar mesin post sebuah video yang beredar di akun gosip, Syahrini dan Reno Barak tampak sedang menikmati momen kala berdiri di depan panggung. Keduanya sesekali tersenyum sembari sedikit menggoyangkan badan untuk mengikuti aluran musik yang dibawakan secara live. Hanya saja perhatian netizen tertuju pada gelas yang dipegang Reno. Suami Syahrini itu menggenggam sebuah gelas berisi air yang berwarna gelap. Netizen langsung berspekulasi soal minuman yang dikonsumsi Reno Barak saat menghadiri pesta tersebut. Mereka menduga Reno sedang meminum segelas anggur merah atau win. Win dikenal sebagai minuman beralkohol yang terbuat dari hasil fermentasi jus buah anggur. Netizen pun menyayangkan minuman yang dipegang oleh Reno apalagi ia selama ini identik dengan image religius. Dalam unggahan tersebut netizen memberikan beragam komentar terhadap minuman Reno Barak yang ada yang membela ada juga yang sok. Siat tahu suami Syahrini meminum minuman itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.